Badan Narkotika Nasional dan Beacukai mengungkap kasus peredaran narkoba di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dari hasil tersebut, petugas mengamankan 110,84 kg narkotika jenis sabu dan 18.300 pil ekstasi. Jumlah barang bukti narkotika yang diamankan itu terbilang fantastis. Peredaran gelap narkotika ini diungkap hanya pada rentan waktu kurang lebih 10 hari di wilayah yang berdekatan yaitu Aceh dan Sumatera Utara. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 12 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Ditambah lagi satu orang yang merupakan tanah rapidana di lapas Tanjung Gustamedan. Yang pertama adalah 10 hari kita bekerja untuk mengungkap kasus ini, kita mendapatkan jumlah yang cukup luar biasa yaitu 110,8 kg narkotika dan 18.000 pil ekstasi. Nah ini yang bisa kita ungkap, tapi sebenarnya jaringannya banyak. Ini yang pertama, bagaimana dalam 10 hari ini kita bisa mengungkap jaringan Malaysia ini yang melalui Medan dan Aceh. Di Medan sekali, di Aceh, dua kali kita operasi, tapi berkali-kali kita di TKP yang berbeda. Kita menangkap 12 tersangka. Kini para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2JO, pasal 132 ayat 1, pasal 112 ayat 2JO, pasal 132 ayat 1, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara sumbuk hidup. Dari Jakarta Tim Liputan TRIBRATA TV, salam TRIBRATA. Nah, Ores dan Biru. Nah, langsung. Sampai jumpa.